Sementara itu di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, seorang emak-emak terekam CCTV membobol toko kelontong yang berada di dalam pasar. Wanita tersebut menguras sejumlah barang dagangan dari dalam toko, kemudian kabur dengan sepeda motor. Pencurian di sebuah toko kelontong yang ada di dalam pasar Sukomoro, kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terekam CCTV. Setelah pembobol kunci pintu, pelaku masuk dan mengambil sejumlah barang yang ada di dalam toko. Situasi pasar yang sepi membuat pelaku leluasa mengambil sejumlah barang dengan mudah dan tenang. Beragam barang yang diambil mulai dari beras, rokok, minyak goreng, dan berbagai barang lainnya. Pusat melakukan aksinya, pelaku menutup kembali pintu toko, selanjutnya mengambil motor dan kabur membawa barang curian. Menurut salah satu pemilik kios di pasar Sukomoro, pelaku beraksi sekitar pukul setengah empat sore saat suasana pasar sudah sepi. Apalagi di pasar tidak ada penjaga, sehingga sang penjuri dengan santai mengambil barang dagangan. Ya itu orangnya itu kan bawa kunci, mungkin berapa kali ini dicoba enggak bisa, tapi juga ada lagi dari tahi pun mengganti kunci-ganti kunci gitu. Oh akhirnya bisa gitu Pak ya? Akhirnya bisa terbuka, terus itu mengeluarkan apa itu yang ada di kampli, yaitu di tempatnya sini, habis itu minyak, terus rokok-rokok yang ada di dalam itu juga diambil semua. Toko yang menjadi korban penjurian diketahui milik Julaikha, warga desa setempat. Atas peristiwa ini, pengurus pasar sudah melapor ke Mampolsek Sukomoro dengan membawa barang bukti rekapan CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Nganjung, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainews melaporkan.